Bapaknya man, abang, abang Yurika Ini yang ngetir Lihat keras siapa Cinta karena cinta Jangan tanyakan Mengapa Bapaknya man, abang Yurika Ini yang ngetir Lihat keras siapa Bapak Dia di Jakarta Kalau mau nyetir disini biar nyetir Biar sehat Iya Pak, yuk kasih Terima kasih Kita mau pakai sanitizer dan karta ya Ayo, mari kita Tidak Tidak Pakai hand sanitizer Disambut dengan Senyum ramah Lihat Lihat Kolam renangnya sangat menarik Panjang Dan ada Yaguzi Tuh, ada mandi air hangat Gua Tidak Nah, kita sekarang mau ke Kama tersuat tapi harus naik bagi, jadi anak-anak udah naik sementara anak-anak naik bagi, aku naik sepeda oh enggak, enggak, besok kita sepedaan kita turun guys namanya Ramasinta Ramasinta 905 oke, ini udah teknologinya canggih nih guys kita kalau ada tamu, ada yang ini kita bisa lihat dari dalam ada kameranya kita bisa tahu yang di luar tuh ada monyet apa orang yang manggih kemarin disana monyetnya banyak oh, yang di kayaan sebelumnya pak di, enggak luar tuh oh iya, sementara disini sih belum pernah ada sampai 30 monyetnya wuuuuh 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 langsung ke bawah nih kurang, ini udah dikasih kuat bunga gini jadi hati-hati anak-anak harus diawasi sebenarnya ini lebih lebih ke pasangan muda ke dewasa lah gitu jadi tidak tidak terlalu diancurkan untuk anak-anak gitu karena banyak hal-hal yang harus dijaga seperti kaya gini kan kalau anak kecil enggak enggak paham dia mau main dia lompat-lompat itu berbahaya tuh kayak gini tuh makanya udah ada bacaannya please do not hang and dry tuh gak boleh jemur disini sampai anak kecil kadang-kadang kan tuh ini masih muat tuh dangerous jadi harus diawasi kalau buat anak-anak yuk kita masuk ke dalam wah kalau anak-anak ini dia kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain mereka sangat efeksi jadi bisa ngakalin juga kalau lama tuh kalau stay di satu tempat pasti kan nah ini karena kita pindah-pindah jadi dia selalu excited dan selalu dengan hal baru jadi dia lumayan betah dia juga ada jadi apalagi ini dari kebersihan sama bau dia sangat dia suka baunya suka luknya Cleo tuh suka yang kelihatan bersih padahal mungkin mungkin ada yang kelihatan antik atau vintage dia bikin itu kotor itu kalau Cleo karena dia juga vintage dia marah gak vintage tapi saat ini pindah yang saya gilasi yang ini kan nanti bisa buat kita dari dalam nanti ikut pencet ini aja kita boleh masuk atau enggak di depan kita mungkin bawa sesuatu di depan disana juga kita sediakan speaker itu connect pakai disini kita set up coffee tehnya ibu untuk coffee tehnya kita set up disini nanti kalau misalnya ibu mau tambahan air bisa di tap untuk nanti bisa di scan untuk teleponnya yang itu nanti kita yang disini ada hair dryer nya kalau kita set up disana tapi sekarang kita kita harus set up 2 disini jalur 2 lagi disana nanti kalau misalnya ibu mau tambahan kalau disana oke kita set up disini oke halo guys nah sekarang kita udah ada di kayon jungle resort kemarin kita ada di kayon resort ini kayon jungle ini kakak beradik masih dan sekarang kita lagi bareng sama ownernya ini pak putu halo pak halo sorry tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sebenarnya seru banget karena aku pengen tahu gimana apa dulu sejarahnya caranya bangun tempat ini 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 pak putu ini ternyata luar biasa ini dari bener-bener dari dia bangun sendiri loh dia bangun sendiri cuma pakai arsitek satu kamu belum tahu kan mak oh ya itu memang pak beli putu ini arsitek dulu teknik sipil teknik sipil teknik sipil di malang ya berapa tahun pak 6 tahun 6 tahun di malang baru ketemu ibu dan ibu ira ya ibu ira mantap yang bangun ya nah teknik sipil teknik sipil tapi kan biasanya banyak juga yang nyerahin ke orang sendiri iya itu dekayon itu artinya apa pak dekayon artinya kehidupan tree of life apa tree of life pohon kehidupan pohon kehidupan jadi disini juga kalian akan dapetin suasana rileks itu dan tempatnya aku sih sangat rekomen ini semuanya ketemu lagi di judi kadunga channel hari ini kita ada di dekayon jungle resort kita udah hari kedua disini ya kita sebentar lagi juga mau check out jadi kita mau ceritain sedikit eh kegiatan kita disini dan juga diteritakan keindahan tempat ini dan sekarang kita ada di lobbynya nih main lobby yang luar biasa kalian bisa langsung lihat kesana tuh pemandangannya ini ada ini jadi ikonnya juga nih dari dekayon nih foto apa pak kemana kita mau foto-foto juga disini coba lihat 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 ini jadi salah satu signature dari dekayon jungle resort yang ini nih ini sebenarnya kolam berundak jadi terinspirasi dari terra sharing ini ada tiga nih tiga kolam dibuat tersusun ke bawah gitu itu yang jadi salah satu apa eh apa namanya ikon eh kesana juga keren banget ada lakusi pokoknya disini indah sekali yuk kita jalanin aja sekarang kita mau sambil foto guys ya oke oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton